Online, anak di bawah umur, kuras 6 SD, 800 ribu. Berarti tidak ada menjaga privasi konsumen, hanya mencari keuntungan. Kalian mencari apa di sini? Cari keuntungan kah atau cari kerugian? Kalian berjualan di sini? Apa pertanyaan saya itu kan? Video viral yang satu ini gak ada hubungannya sama tidur ataupun sholat, tapi emosi seorang pria yang meluap-luap. Dengan nada tinggi, ia bertanya pada kasir minimarket, karena telah melayani sang anak top-up voucher game online sebesar 800 ribu rupiah. Ia meminta penjelasan dan mempertanyakan aturan tertulis minimarket yang memperbolehkan anak di bawah umur membeli voucher game online. Namun, ia tak menyangka, justru banyak warganet yang membela sang kasir. Warganet beranggapan, pengawasan anak terkait game online seharusnya menjadi tugas orang tua, bukan kasir. Tak berselang lama, pada Rabu 12 Mei, Azhar Effendi, orang tua yang memarahi kasir, membuat video permintaan maaf. Hal ini murni karena ketidaktahuan saya atas sistem pembelian voucher game online yang telah dibeli oleh anak saya, sehingga saya larut dalam emosi. Kepada detikom, pihak minimarket mengaku telah menyelesaikan masalah ini dan menerima permintaan maaf tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia